Tiga bintang Liga Perancis ini, jadi target transfer Inter musim depan. Melansir dari laman Sempra Inter, setidaknya sejauh ini ada tiga pemain dari Ligue 1 Perancis, yang jadi target pembelian Inter Milan pada bursa transfer musim panas nanti. Lantas siapa sajakah mereka, berikut ruang Inter coba merangkum serta mengulasnya. 1. Jason Denayer Nama pertama adalah Jason Denayer. Pemain bertahan asal Belgia tersebut jadi salah satu target transfer Inter Milan, untuk menambah lini belakang mereka andai Stefan De Vries putuskan hengkang. Melansir dari laman Tutomer Cato, jurnalis Italia, Nicolo Cecarini mengatakan bahwa back Lyon, Jason Denayer telah muncul sebagai alternatif Inter Milan jika dalam bursa transfer musim panas ini Nerazzurri gagal mendapatkan Gleison Bremer. Sebagai informasi, Gleison Bremer yang saat ini memperkuat Torino memang masuk daftar teratas untuk diboyong Inter Milan, namun banyaknya tim peminat membuat La Benea Mata sulit dapatkan tanda tangan back Brazil itu. 2. Jonathan David Berikutnya adalah Jonathan David. Penyerang kelahiran Kanada 22 tahun ini memang langsung curi perhatian, usai berkarir di Eropa bersama Lille 2 tahun silam. Sejak bergabung bersama Lille pada Agustus tahun 2020, tercatat Jonathan David sudah bermain dalam 83 pertandingan dengan mencetak 29 gol, serta memberikan 5 asis di semua ajang. Sementara di musim ini, Jonathan David tetap tunjukkan performa impresif dengan lesakan 16 gol dari 35 pertandingan, termasuk 3 gol di Liga Champions yang membuat Lille lolos ke babak 16 besar. Melansir dari laman La Gazeta dello Sport, nama Jonathan David masuk dalam salah satu kandidat calon striker Anyar Inter Milan, selain Gianluca Scamaka serta Paulo Dybala yang berada di urutan teratas. Meski harus mengeluarkan uang hingga 50 juta euro atau lebih dari 800 miliar rupiah, namun lebih mudah untuk mendapatkan pemain berdarah Nigeria ini, karena agennya memastikan jika musim panas 2022 adalah saatnya berganti klub. 3. William Saliba Terakhir adalah William Saliba, sejatinya isu mendatangkan William Saliba ini sudah berhembus sejak bursa transfer musim dingin lalu, namun mandeknya negoisasi membuat Inter Milan gagal mendatangkannya. Melansir dari laman Calcio Mercato, kabarnya Inter Milan ingin memboyong pemain 20 tahun yang dipinjamkan ke Olympique de Marseille itu, sebagai pelapis di lini pertahanan mereka. Selain Inter Milan, sang rival sekota yakni AC Milan juga dikabarkan berminat mendatangkan back asal Perancis tersebut, untuk jaga-jaga Andai Romagnoli resmi hengkang. Terima kasih telah menonton!